Intro Assalamualaikum 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 Di Mia Masalah Emang ada Kali ini Dari kamu ya Aku mau cerita Aku mau berbagi Aku dapat pengalaman dari mobil online Satu hari aku naik mobil online Terus di radionya Itu dia lagi pasang seperti Kayak orang lagi ceramah-ceramah Tapi terus ceramah-ceramahnya itu Nada suaranya kayak Marah terus mengarahnya tuh ke Campur-campur dengan politik Akhirnya aku sih Diam aja ya, aku cuma dengerin aja Tapi terus driver online nya Itu justru yang ngajak aku berbicara Dia bilang gini, aku tuh Bingung ya mbak ya, kalo mau Dateng ke kajian agama Inginnya kan belajar agama Tapi kok ya kalo ketemu Ustadz kayak gini yang malah marah-marah Terus bercampur-campur Membicarakan soal politik Aku tuh, aku mesti gimana ya mbak Aku pergi aja Tapi kalo aku pergi nanti aku ditimpukin Sama jemaah yang lain Dia bilang gitu kan, aku tuh bingung Aku mesti gimana gitu Gitu dia Nah kalo ini kan campur-campur Dengan politik sih Kan seringkali juga itu ya mbak Pengaji apa, kajian agama Ceramah tapi dicampur juga Dengan humor Atau dengan hal-hal yang Malah pornografi ya Jadi akhirnya Terus terang sih jadi bingung Karena waktu itu mimi juga pernah tuh mbak Dateng ke suatu Korban nikah Nah terus Mengundang Ustadz Terus Ustadznya kok malah ngobrolinnya Bukan mengenai Sesuatu yang mengenai perkawinan Gitu Kan agama kan kita pernikahan sering juga ya Membahas itu Tapi lebih membahas ke Malam pertama Nah kita sih yang dateng suka bingung ya Orang sih seneng ya mbak Tapi kan kalo misalnya kayak Aku yang dateng Mungkin seperti driver online tadi itu Dateng ke kajian Memang dia mau mendapatkan sesuatu Untuk belajar agama Sungguh-sungguh Jadi bingung ya mbak Kita harus gimana tuh mbak Masih keluar Maksih keluar Maksih keluar Maksih keluar Maksih keluar Maksih keluar Hidup dengan benar Ya ya Nah Orang itu Kebanyakan tidak menyadari bahwa Agama itu sebenernya kan Kumpulan Dari ajaran-ajaran Dimana Setiap ajaran punya tujuan Jadi agama tuh kumpulan dari ajaran-ajaran Untuk meraih satu tujuan Jadi agama itu sebenarnya bukan untuk pengisi waktu luang Agama juga bukan untuk kalau ada waktu Tetapi agama itu adalah tuntunan Bukan tontonan Kalau pada akhirnya dia jadi ketawa-ketawa, penuh senda gurau Atau perbincangan porno Tentunya itu jadi tontonan Apa hubungannya dengan spiritual kebenaran yang mau kita sampaikan Jadi memang kita harus paham betul Apa yang sedang kita lakukan Dan kegiatan seperti apa Spiritual yang akan membuat kita terbantu Untuk bisa mudah berperiaku selaras dengan kehendak duka Jadi kalau kita mengerti bahwa agama itu adalah tuntunan Bukan tontonan Ya kita ngerti kita mesti apa Gitu Jadi kalau misalnya nih kan kita bicara agama Agama itu kan Kalau kita berbicara kan harusnya rasanya tuh Enak Damai Damai Lalu Sederhana Mudah Indah Simple Kan Harusnya agama seperti itu yang terasa Tapi kalau bicara agama yang dirasakan kekerasan Menghakimi Menghujat Ya tentu ini bisa dikatakan Hawa nafsu berjubah ibadah Karena kalau yang disampaikan oleh Cindy tadi Pengalamannya bagaimana seseorang menyampaikan kebenaran dengan kekerasan Lalu politik Apalagi politik ya Hal yang sangat sulit kita Dunia Ada dua dunia yang sangat sulit kita bisa rasional Itu adalah politik dan agama Karena disitu semua merasa benar Ya Jadi Jadi Tentunya Kalau kita menyadari bahwa agama itu adalah Tuntunan Bukan tontonan Kita akan memilih-milih Pengkajian apa Atau Siapa yang menyampaikan kebenaran Atau kita belajar harusnya dari orang yang Tepat Kita harus starting point Kita belajar agama itu harus dengan orang yang tepat Maka kita tidak akan menjadi Orang-orang yang Apa ya Menjadi Agama itu menjadi satu gudang larangan Aturan Yang memberatkan Yang memberatkan Tentu tidak Tapi sesuatu yang memudahkan hidup kita Kita juga jadi enak Begitu Oke Nah kalau yang fenomena aku mbak Ya Kalau Lebih sama ya Kalau yang Cenda gurau Cenda gurau Apalagi Kalau Memang aku juga Beberapa kali Mengalami Datang ke proses akad nikah Lalu Ustadznya menyampaikan khutbah nikah Namun dicampur adukan dengan porno Padahal hubungannya apa ya Spiritual dengan pornografi Juga senda gurau Rasulullah Salallahu alaihi wasalam Adalah orang yang sangat periang dan lucu Namun gitu Rasulullah Tahu dimana sedang menyampaikan kebenaran Dimana Sedang bercanda Jadi memang Rasulullah juga menyampaikan dalam Hadisnya Jangan kau capur adukan kebenaran dengan senda gurau Nisyaya ia dimuntahkan oleh hati Jadi memang dalam menyampaikan kebenaran Kita gak boleh pakai senda gurau Karena senda gurau itu Adalah porsinya akal Jadi kita nanti Kalau kita ngedengerin campur Senda gurau Yang kita ingat sampai pulang rumah itu senda gurau Lucu-lucunya Kebenarnya malah Malah enggak Jadi disitulah Kenapa Fakta di lapangan Kan kita belajar ya Kita di Indonesia ini kan dengan Penduduk muslim terbanyak di dunia Tapi kenapa Kenapa justru di Indonesia ini adalah pengelihat situs porno terbesar di dunia Peringkat satu Kenapa di Indonesia ini termasuk peringkat tiga negara terkorup di dunia Padahal kan kita Paling banyak Paling banyak muslimnya Paling banyak anak muda ke masjidnya Paling banyak yang baca Al-Qurannya Terus kenapa gitu Nah ternyata Salah dalam menyerap Islam Iya Jadi memang Kalau di setau aku Waktu itu kita pernah ngobrol Aku sama salah satu alim ulama Waktu itu aku ikut kongres Islam Di salah satu tempat di Jakarta Dikatakan oleh beliau almarhum Kamu tahu enggak Inka bahwa Di Arab Saudi sana Ustadz-ustad Yang sendagurau Kalau dia menyampaikan kebenaran dengan sendagurau Itu semua audiensnya keluar Ditinggalkan Udah enggak ada lagi Langsung Saya bingung dengan di Indonesia Iya Kenapa yang sendagurau itu justru Yang rilaku Karena kutip Ya karena memang tidak menyadari Bahwa cerama itu tuntunan Bukan tontonan Nah karena enggak paham ini Kadang-kadang misalnya kan Ada kita Misalnya Kita kan punya anak nih Kan ada yang namanya POMG ya Ada Orang tua murid ya Nah Kalau kita ditanya Misalnya Sama Misalnya Misalnya Mimi Atau Cindy Jadi ketua POMG Lalu Sekolah bilang Oke kita mau ada akan acara agama Biasanya bilang remadhan tuh ya Iya Tolong dipanggilkan mengundang Ustadz yang bisa menyampaikan kepada anak-anak Nah itu ustadz yang bagaimana Ustadz yang seperti apa yang mau kita panggil Karena kita sebagai ketua Kita harus mempertanggungjawabkan ini Nah bayangin kalau kita enggak paham ini Terus ada kejadian yang ya sudah Karena anak-anak tuh kan enggak mau yang serius Anak-anak tuh mau yang lucu-lucu Yang santai gitu kan Nah menurut aku Rasulullah itu dalam menyampaikan kebenaran Juga bercanda Tapi hanya 5% dari 100% Apa yang Sebagai ice breaking aja Bukan 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 mendominasi isi ceramahnya Nah Jadi kebayang Kalau kita mengundang Orang-orang Penceramah Yang banyak sendagurau Berarti kan kita menyajikan tontonan Kepada jiwa-jiwa titipan Allah Nah kita kan mempertanggungjawabkannya Menurut aku Kalau ingin anak-anak ini tidak tegang Kenapa enggak sekalian kita Panggil pelawak Jadi memang udah aja Buat yang lucu-lucu Jangan dicampurkan dengan spiritual Karena agama ini adalah menyampaikan kebenaran Nah Rasulullah juga bilang Kebenaran yang bercampur dengan sendagurau itu Mematikan hati Tidak akan ditangkap ya Itulah kenapa Banyak terjadi di kita Banyak ustad Banyak orang yang mau belajar agama Tapi kok gak berhasil Nah gitu ya Karena bercampurlah si sendagurau dengan kebenaran Gitu Basicnya tidak menyadari Agama itu adalah kumpulan dari ajaran-ajaran Yang bisa Yang mengantarkan kita kepada tujuan Yang harusnya menjadi tuntunan 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 Beragama Yang memudahkan Iya Menjalankan Ketaatan Kepada orang ya mbak Iya Jadi memang Jadi memang jadi gak berhasil Kita kan bagaimana Menyampaikan kebenaran ini Membuat seseorang itu tercerahkan Kalau itu kan enggak Bagaimana membuat orang itu jadi Ketawa Entertain Atau Kalau yang tadi Politik Maksudnya itu kan ada Disitu kan ada kepentingan Ada kepentingan Dan Di dalam sementara Di dalam spiritual Tidak boleh memihak Kita harus Netral Jadi ketika ada memihak Itu bukan spiritual Itu nafsu Nafsu Sudah berbalur Bukan ada Ada lagi Makanya Jadinya Yang terjadi adalah Perdebatan Pro kontra Padahal Harusnya kita sama-sama setuju Karena kitab kita sama Kebenarannya sama Al-Quran Kalaupun berbeda Gak masalah Selama selaras Al-Quran Tidak berunturan Al-Quran Di sunnah rasul Ya mbak Ya ampun ternyata Untuk menyampaikan Kebenaran aja Harus paham ya Dia bagaimana SOP nya Harus Paham juga Ada pertanggung jawaban loh Nah iya Makanya Sering banget kan orang Kalau ngomong agama Dia pelintir Ke bercanda Ya memang Akhirnya jadi Ini sebenarnya Gimana ya Ini bukan Tontonan sih Ini kan spiritual Itu tuntunan Bagaimana kita Berlaku benar Dalam hidup Supaya tujuan kita Dalam agama itu Bisa berhasil Kita raih Nah Karena kepahaman Gak punya Bahwa agama itu Kumpulan Ajaran Maka kita Memperlakukan ini Seperti Tontonan Iya Dan lagi Kalau sama Di sini Mea kan Selalu Mbak Ingka Mengingatkan kita Modal kepahaman ya Iya Aku siapa Jadi yang belajar itu Iya Iya kan Kebenaran itu Untuk hati Makanya tadi Senda burau Gak masuk gitu Iya Iya Jadi kerasa ya Betapa bahaya Kalau kita Gak ngerti Yang akan kita isi Kedalam kalbu jiwa jiwa Cita Allah Benar sih Waktu itu juga Mimi pernah di Sekolah anak Diminta Ini tuh kan Mencari penceramah Waduh Aku aja Gak dapet Istilahnya ya mbak Tapi benar sih Tadi Mbak Ingka bilang Justru yang kita dapet Adalah yang lucu-lucunya Emang itu yang kembang-pulang Dan akhirnya Dibahas baru-baru Iya Ilianya tadi Musa tadi itu lucu banget Ini Besok lagi Sedangkan gak ada Gitu Pelan ajarannya Gak masuk Gak dapet Itu aku udah Membuktiin sendiri Aku tuh pernah juga Dulu juga gitu Tolong dibantu Carikan Untuk anak-anak Di sekolah Anak-anak Carikan Penceramah Untuk anak-anak Saya nanya Aku nanya Untuk apa ini ibu Untuk anak-anak Sebagai pelipur lara Aja Supaya ada kajian Aja Ataukah Supaya anak Tercerahkan Atau Supaya anak Betah Gitu Terus mereka bilang Tercerahkan Kalau tercerahkan Berarti bukan yang Sendang gurau Kita harus Menyajikan dia Tuntunan Kalau misalnya Mau yang Santai-santai Jangan cerama Kita undang aja Beneran Entonan 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 Apa yang mereka Senangin Yang agama Bener-bener Harus Tapi berarti Mbak Bukan hanya Ya bener ya Kayak Itu kan kebutuhan Aku ya Gitu Tapi berarti Saat aku Mau dateng Ke suatu kajian Itu juga Aku harus tau ya Mbak Tujuan aku Ya pastinya Ya pasti lah Kalau kita masuk Dateng ke satu Majelis Kan kita mesti tau Cari tau dulu ya Ini majelis Mau apa Tujuannya Kalau tujuannya Sama-sama saya Ya saya dateng Kalau gak sama Sama tujuan Nama saya Misalnya Gini lah Tujuan ini Misalnya Dia untuk Bagaimana Cara membaca Al-Quran Sementara Kita Tujuannya Ingin Bagaimana Mengamalkan Al-Quran Kan kita Gak bakalan Dateng Bukan Itu Salah Tapi kan Sesuai Saya Gitu Saya Banyaknya Ini Gitu Sama Seperti Saya Suka Pizza Dia Sukanya Gado-gado Kan Boleh Dia Gak Salah Yang Sama-sama Pilih Aja Gitu Kalau Balik lagi Ke kasus Yang tadi Driver Itu Seperti Terjebak Gimana Dia gak Dia gak Tahu Dia dateng Kok Gitu Berarti Dia masih Bingung Ya Kalau Mbak Inga Cerita Kalau Ditinggalin Ya Kalau Aku Jadi Si Driver Itu Aku Tinggalin Keluar Aku Tinggalin Keluar Aja Karena Memang Gak ada gunanya Buang-buang Waktu Lebih Baik Waktunya Aku Manfaatkan Untuk Yang Lebih Bermanfaat Lagi Lalu Memang Jelas Gitu Terus Kalau Misalnya Kita Udah Di Akad Nikah Kita Dalam Undangan Artinya Dalam Kondisi Hikmah Lalu Ada Ustaz Memberi khutbah Yang Ada Sendagural Penuh Dengan Pornografi Nah Sadari Aja Jangan Ketawa Gak Usah Ikut Ketawa Biar Kita Tidak Mengiyakan Bukan Supaya Ustaz Itu Menyadari Dia Salah Tempat Salah Konteks Kita Justru Diam Aja Supaya Dia Sadar Bahwa Dia Sedang Ada Dimana Dan Sedang Melakukan Kegiatan Apa Gitu Ya Tetap Caranya Baik Tetap Diam Disitu Tapi Tidak Tertawa Tidak Tidak Tertawa Kepangkaman Banget Ya 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 Kayaknya Tuh Ih Kayak Bukan Sesuatu Selama Ini Kekiatannya Ya Mbak Cuma Datang Acara Cerama Agama Ya Udah Mulai Kok Banyakan Lucunya Ya Tapi Ya Udah Tidak Kepikiran Bahwa Itu Aku Pun Datang Kesitu Sudah Harus Dengan Tujuan Terus Aduh Ternyata Emang dari Aku Nyen Yang Belajar Ya Kita Punya Kepahamannya Kepahamannya Coba Aja Mime Kita Kan Juga Pelaku Ya Dulu Ya Kan Kita Seneng Yang Lucu Ya Gak Ada Itu Kan Perubahan Yang Ada Justru Yang Kita Ingat Sendagura Ya Mungkin Masih Ingat Jadi Akhirnya Ustaznya Ustaznya Itu Apa Yang Penting Disampaikan Terlewat Oleh Kita Betul Tapi Yang Sendagura Kita Jadi Poin Yang Underline Sama Seperti Kayak Kita Misalnya Pergi Jakarta Bogor Naik Mobil Kita Dengerin Musik Setiap Lagu 5 Menit Ya Nah Kita Misalnya Jakarta Bogor Kita Ada 30 Lagu Waktu Kita Sampai Disana Kita Bersenandung Lagu Terakhir Betul Nah Jadi Bayangkan Begitu Panjang Kebenaran Kemanaan Disampaikan Berakhir Dengan Sendagurau Yang Diingat Sendagurau Nah Itulah Kita Harus Paham Tujuan Kita Dulu Belajar Agama Apa Harus Memahami Agama Apa Agama Itu Cara Belajar Agamanya Bukan Tonton Berisi Dengan Ajaran Ajaran Makanya Kita Harus Paham Kita Belajar Agama Itu Mau Apa Jadi Kalau Kita Tidak Paham Tujuan Kita Belajar Agama Untuk Apa Maka Umur Kita Akan Dihabiskan Mempelajari Segala Macam Ilmu Ilmu Agama Padahal Ilmu Allah Itu Di Dalam Al-Quran Dikatakan Tidak Bertepi Banyak Banyak Bahkan Kalau Kita Saat Ini Hidup Seribu Tahun Lagi Enggak Cukup Ditambah Lagi Seribu Tahun Lagi Kita Hidup Enggak Cukup Tambah Lagi Seribu Tahun Enggak Cukup Makanya Di Perumpamakan Seandainya Ada Tinta Itu Ada Tujuh Lautan Ditambah Tujuh Lautan Lagi Enggak Cukup Untuk Menuliskan Kebenaran Kebenaran Nah Berarti Kita Harus Jadi Orang Yang Smart Bukan Jadi Pekerja Keras Dimana Setiap Ilmu Kita Gulung Semua Ilmu Kita Tron Enggak Bisa Karena Waktu Kita Terbatas Kita Harus Menjadi Orang Yang Smart Yang Memilah Milih Mana Ilmu Yang Harus Kita Rai Nah Tentunya Kalau Tidak Punya Tujuan Kita Bingung Mana Yang Kita Rai Karena Yang Kita Rasakan Yang Ini Bilang Begini Benar Yang Ini Benar Semua Juga Benar Tapi Mana Yang Paling Sesuai Dengan Yang Bisa Membawa Saya Kepada Tujuan Saya Disitulah Kita Akan Mudah Memilah Milih Majelis Mana Yang Bisa Membantu Saya Meraih Tujuan Saya Work Smart Itu Jadi Pekerja Yang Smart Bukan Kekerja Keras Bukan Bekerja Keras Jadi Dia Otomatis Mudah Memilah Milih Kajian Apa Yang Dia Butuhkan Apalagi Dengan Waktu Yang Begitu Senti Tujuan Kebatas Kebatas Betul Betul Ya Gitu Harus tahu Tujuan Tujuan Harus tahu Agama Itu Apa Belajar Yang Gimana Jadi Kalau Seperti Tadi Supir Prefer Itu Dia Nggak Akan Bet Dia Nggak Akan Kesel Dia Nggak Akan Jadi Sebel Tapi Yang Ada Dia Cukup Tinggalkan Ini Tidak Sesuai Dengan Tujuan Saya Belajar Agama Saya Tidak Mendapatkan Apa Yang Saya Butuhkan Untuk Meraih Tujuan Saya Disini Saya Harus Pindah Pasti Sebenarnya Tiap Orang Pasti Datang Kajian Itu Pengen Mendapatkan Kebenaran Allah Agama Tau 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 Tidak Sesuai Jadi Yang Terpenting Dari Situ Kita Tidak Menghujat Ustad Kita Menyadari Bahwa Memang Ustad Ini Beda Tujuan Sama Kita Tujuan Masing Masing Jadi Masalah Emang Ada Aduh Pas Banget Menutup Ya Betul Memusing Lagi Sesuai Tujuan Sesuai Tujuan Tujuan Kita Datang Majelis Atau Kajian Agama Itu Untuk Apa Kalau Ternyata Tidak Susah Ya Please Keluar Aja Gitu Kan Tujuan Work Smart Bukan Work Hard Akhirnya Jadi Pandai Memilih Kajian Yang Tuntunan Bukan Tontonan Karena Ternyata Itu Beda Banget Tuntunan Dan Tontonan Itu harus kita yang Tahan Harus Harus Kita dulu Karena kita kan Masih mau belajar Agama Nah Tapi kalau Mia Tontonan Kakak Indi Tontonan Yang bisa Membawa Soulmate Ketuntunan Belajar Agama Yang sesuai Dengan Pedoman Hidup kita Yang punya Tujuan Tujuan Hidupnya Sesuai Dengan Ganda Allah Subhanallah Jadi Mia Bisa Ditonton Dimana Aju Kata Ini Bisa Di Youtube Di Spotify Dan Spotify Bisa Didengerin Sambil Kamu Ngapain Ajar Jogging Jalan Nyupir Masak Sambil Sambil Ngajarin Anak Bikin PR Pun Bisa Kita Fasilitasi Dan Mia Juga Ada Di Instagram Di Facebook Dan Di TikTok Banyak Banyak Kita Comment Ditunggu Comment Saran Input Youtube Channel Kita Instagram Atau Akun Facebook Baiklah Kita Pamit Mundur Diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hai Salam Made Giveaway Giveaway Mea Akan Diperpanjang Loh Sampai Dengan Akhir Februari Ini Salah Satu Hadianya Adalah Buku Bahan Renungan Kalbu Yang Ditulis Oleh Insinyur Permadi Alibasha Yang Juga Merupakan Pendiri Dari Majelis Mutiara Tauhid Bandung Buku Ini Sangat Dahsyat Sebagai Bahan Renungan Kalbu Dan Dijamin Kita Akan Mendapatkan Banyak Sekali Pencerah Dan Caranya Gampang Banget Kalian Hanya Perlu Untuk Subscribe Like Dan Share Semua Akun Social Media Mea Don 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 Emm significa Fin clothes 本 Be 瓶 Forget K You